Deretan nama figur publik terseret dalam kasus promosi judi online. Mereka terseret karena perannya yang ikut serta mempromosikan judi online melalui video di media sosial. Sejumlah figur publik itu pun akhirnya diperiksa oleh Bares Grimpolri. Lantas, siapa saja kah nama publik figur yang ikut tersandung kasus judi online ini? Nama bulan Gurito menjadi figur publik yang pertama diperiksa atas kasus dugaan promosi judi online S di Bares Grimpolri. Pemeriksaan bulan berjalan dua hari yakni pada Kamis 14 September 2023 dan Selasa 19 September 2023. Dalam pemeriksaan pertama bulan diperiksa sekitar enam jam, sedangkan pada pemeriksaan kedua ia diperiksa sekitar lima jam. Direktur Tindak Pidenasi Berbare Skrim Brickchen Adivivit Agustyadi Bahtiar mengatakan ada 42 pertanyaan yang ditanyakan kepada bulan. Usai diperiksa, bulan mengaku senang karena bisa memberi klarifikasi dari dirinya atas kasus itu. Serupa dengan bulan, aktris Yuki Kato juga telah diperiksa terkait hal tersebut. Yuki Kato menerima 23 pertanyaan pada Sabtu 23 September 2023. Pemeriksaan itu berjalan kurang lebih selama 4 jam. Tak hanya dari kalangan aktris, penyanyi Cupi Warsita atau yang kerap disapa Cupi Cupita juga dipanggil untuk diperiksa terkait kasus yang sama. Penyanyi Dangdut itu memenuhi panggilan pemeriksaan baris krim pada selasa 26 September 2023 selama 5 jam. Usai diperiksa, pengacara Cupi Hengki Solihin menyampaikan awalnya Cupi mengira situs judi online tersebut sebagai game online sehingga mau mempromosikannya. Terbaru ada artis Amanda Manopo yang diperiksa pada Senin 2 Oktober 2023. Pemeriksaan terhadap Amanda berlangsung 8 jam dengan 34 pertanyaan yang diajukan kepada dirinya. Usai diperiksa, Amanda mengaku mendapat pekerjaan promosi itu dari manajernya yang bernama Rico. Amanda juga mengaku dirinya tak mengetahui bahwa situs yang ia promosikan merupakan situs judi online. Terima kasih telah menonton!